...dihadapan Allah yang memberikan kesembuhannya melalui penanganan Ustadz Haji Hariono. Saya sakit ma, saya pernah stres ya, stres beratlah depresi. Sakitnya sudah lama, sudah kira-kira dua tahunan ya. Oh, sudah masuk rumah sakit, sudah ke mana-mana ke akufuntur. Terus saya sudah ke alternatif yang lain, tapi nggak ada hasil. Saya waktu itu lihat di TV. Pagi-pagi saya bangun, subuh, saya lihat, wah saya mau coba sih ke Pak Ustadz Haji Hariono. Hasilnya, kesehatan pun didapatnya tidak saja secara fisik, namun juga patinya. Oh banyak, banyak sekali perkembangannya. Saya sudah, tadinya kan kembung, perih, terus berang-usara-usara hilang. Sampai sekarang sudah enaklah perut saya, depresinya pun hilang. Mencari kesembuhan kesana dan kemari pun dilalui seorang ibu demi kesembuhan putranya yang lumpuh. Namun, justru lewat sang anak, ibu tersebut sampai pada setitik harapan mukjizat Allah melalui terapi nyembuhan Ustadz Haji Hariono. Tadinya dari panas, terus nggak bisa jalan. Waktu usia setahun setengah, sampai sebelah sekarang bisa. Cuman kayak gunting gitu, berbelit-belit gitu. Sekarang udah lumayan dia nggak berbelit-belit, cuman lutut sama lutut aja, benturan sedikit-sedikit. Udah kemana-mana, mbak. Udah Jawa Tengah, udah di Bandung. Setiap orang ngasih tau lah, saya selalu datang dari TV. Kebetulan yang nonton tuh anak saya yang sakit. Dia rajin, setiap ada pengobatan alternatif TV-TV, dia selalu perhatiin terus. Terus yang kesini juga, dia minta sendiri. Ayo, mah, katanya berobat ke sana. Dan Allah sungguh menjawab doa hambanya yang betul-betul sabar dan berikhtiar dalam menjalani cobaan yang diterimanya. Perubahannya yaudah, Alhamdulillah udah lemas, kakinya udah nggak kaku lagi. Dulunya kaku sekali, sekarang udah lumayan lemas gitu. Biasanya dia kalau saya olisin minyaknya itu, sakit-sakit gitu. Sekarang kalau saya tanya, sakit nggak? Nggak. Tinggal di belakang sedikit lagi, kata. Bahkan seorang anak kecil pun memiliki harapan yang tinggi pada kebesaran Allah yang memiliki otoritas mutlak mencabut ujian yang telah diberikannya. Sakit yang ia rasakan ketika minyak yang telah didoakan oleh Ustadz Haji Haryono membentuk kakinya yang lumpuh itu adalah suatu pertanda bahwa nikmat kesembuhan Allah dengan bekerja bersama semangat dan harapannya untuk sembuh. Zikir dan penyembuhan Inilah kekuatan dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Madina Pasuruan Jawa Timur itu. Bukan hanya sekedar menyembuhkan penyakit fisik yang kasat mata saja. Tetapi Ustadz muda ini juga memberi terapi hati agar selalu diberi ketenangan. Karena zikir adalah makanan hati dan ruh. Dan Puspoma Laksamana Angkatan Laut Kingkin Suroso SE pun dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas pengobatan batin bagi prajurit-prajuritnya. Memang Ustadz Haryono dalam doa-doanya tak pernah luput meminta pada yang kuasa untuk menjadikan negara ini adil dan makmur senantiasa berjalan di atas hukum-hukum Allah. Dengan bersolawat dan bersikir akan mempertebal rasa cinta kita kepada Rasulullah dan ketaatan kita kepada Sang Khalid. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang baik ini saya selaku Tuan Bumah ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada hadirin Pemuslimin dan Muslimah yang telah berkenan hadir di Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Laut untuk menghadiri acara ini. Sedikit saya ingin sampaikan latar belakang tentang acara ini berangkat dari kepindahan Marko Puskomal pada tanggal 9 Januari tahun 2009 saya bertekad saya mengatakan kepada seluruh anggota Puskomal bahwa kita ingin tempat ini menjadi tempat yang maun yang berkat yang bermanfaat bagi penghuninya maupun bagi lingkungan. Sungguh tak terhitung manfaat yang didapat dari berzikir dengan berpasrah diri dan terus mengumandangkan pujian-pujian kepada sang pencipta manusia akan diangkat rajatnya oleh Allah selalu diberkahi diberi riski dan membawa berkah bagi yang membacanya. Baiklah rasa haus akan ilmu agama akan segera dipenuhi oleh guru kita yang kita cintai Bapak Ustaz Haji Muhammad Aryono yang akan memimpin tausia selawatannya zikir sekaligus menutup dengan doa menghendinkan kepaluguh kita Insya Allah segala permohonan doa-doa kita mencapai kesempurnaan hidup yang hakiki lahir batin dalam ridho subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sang pencipta langit dan bumi kami ingin bersihkan hati demi berharap ridho-mu kami tata hati kami dengan berdoa penuh kusyu karena terhadap hati yang kusyu saat berzikir ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran disebut asma Allah maka orang-orang itu pun berlindangan air mata dan mereka bertambah kusyu. Kita mengharap rahmat Allah Kita mengharap ampunan Allah Kita mengharap seluruh hajat-hajat kita permohonan kita agar digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita dapat hadir dalam mereka berzikir kepada Allah Saya yakin kedatangan Bapak Ibu tanpa memperoleh rahmat dari Allah tanpa memperoleh hidayah dari Allah tidak mungkin kita dapat terkumpul disini saya yakin Bapak Ibu yang hadir semua adalah merupakan hadirin pilihan-pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan dikir adalah orang terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati